Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan dan dingin Setiap orang pasti bisa menikmati hujan Tetapi filosofis dingin Sedara yang kita angkat Dingin Ataukah panas? Nah, kalau boleh memilih apakah seseorang Pengen dingin ataukah panas? Tentunya situasional Ya, saat panas mungkin butuh dingin Saat dingin mungkin butuh panas Itulah kehidupan Kadang, suatu saat ketika hujan begini dingin Wah, enaknya panas nih Enaknya panas nih Padahal, panas itu dibutuhkan situasional Dingin pun situasional Nah, bagaimana dengan yang indahnya dingin? Ada bayangkan Dingin itu bisa membuat jantung jadi seduk Nah, dia jadi seduk Suasana tidak panas Pikiran jadi fresh Dingin Filosofis dingin Kenapa Allah senantiasa mendatangkan rasa dingin? Maka, situasi yang panas membakar semangat Membakar kehidupan Maka didinginkan dengan air hujan Dengan situasi yang amat dingin Nah, dingin ini sangat indah kawan Dingin ini sangat membantu kita melakukan relaksasi pikiran kita Relaksasi waktu kita Relaksasi tenaga kita Bayangkan ketika dingin Kita diam Duduk Kopi Ngeteh Nah, nikmat kan? Tapi sebaliknya Kalau situasi panas terus Pikiran Kacau Otak berputar Ya, kalau tidak untung Kalau rugi Akhirnya apa? Setruk Melanda Bisa dilanda Setruk Maka, filosofis dingin ini Satu Bisa mendinginkan nadi-nadi kita Urat nadi kita Kemudian yang kedua Palsafah dingin ini senantiasa membersihkan kita Air sejuk Air hujan sangat fitro Air salju sangat fitro Air hujan ini akan menghancurkan debu-debu Ya, merontokkan kotoran yang ada di dahan Yang merontokkan kotoran-kotoran yang menempel dalam kehidupan ini Maka air hujan adalah pembersihan Kami ulangi Air hujan adalah pembersihan dari kehidupan ini Kemudian yang ketiga Air hujan Maknanya adalah rezekinya Allah Ya, pasti Tetapi situasi dingin ini Ini bisa memunculkan ekspresi, improvisasi Ada seniman bisa menjadi sanja Puisi Ada orang yang sedang melakukan tahfakur Bisa saja melakukan tahfakur fidin Atau permenungan Untuk persoalan spiritual dan religi Dengan air hujan Maka hujan menimbulkan ekspresi yang sangat amat dasar Hujan menimbulkan kekuatan yang amat dan amat dasar Sekiranya lagi, misteri Apakah kandungan hujan? Tidak ada tahu Bagaimana membuat komposisi hujan? Sudah tidak tahu Tahunya ya hujan, nikmat Allah Dingin Tetapi kita tidak mengerti Kenapa Allah membuat variabel hujan Ya, bagaikan lihat saja lah hujan Hujan itu nilainya melebih dari emas batangan Andaikan tidak hujan Anggaplah misalnya satu tahun Anda bisa, Anda bayangkan Apakah emas berharga? Apakah harta berharga? Tidak Di daerah Gunung Kidul ada cerita bahwa Ketika air hujan tidak turun Dombahnya dijual Sapinya dijual Hanya untuk membeli air Ingat, hanya untuk membeli air Ya, Anda bayangkan Sumber pump, sumber sumur Sumber air tancap Atau sumber-sumber yang lain Sungai danau Sumbernya dari mana? Dari air hujan Tanpa ada air hujan Tidak ada sumber Sumbernya akan mati kawan Ya Maka sekali lagi air hujan sangat berkah Sangat nikmat Dinginkan hidup kita dengan air hujan Dinginkan suasana kita Dengan kedinginan air tersebut Semoga bermanfaat Kalau cocok Berkenan untuk terus bergabung Dengan informasi Dari Sukamto Sastro Jumajot Channel Maka Bantu kami untuk Tekan subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng Terima kasih atensi dan dukungan Serta supportnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan